Beginilah suasana saat Kepala Kepolisian Resor Sincai AKBP Iwan Irmawan turun dari mobilnya dan menyambangi kediaman anak penderita tumur ganas di lingkungan Alohaie, Kelurahan Manant di Kecamatan Telulimpoy. Kedatangan ke Polres ini turut didampingi jajaran Polres lainnya dalam rangka melihat langsung kondisi gadis 10 tahun bernama Aisyah yang dikebarkan menderita tumur ganas di wajahnya. Aisyah yang merupakan putri bungsu dari pasangan Ibu Baji dan Almarhum Sabil ini diketahui telah menderita tumur sejak lahir, namun membengkak satu tahun terakhir ini. Akibat penyakit yang dideritanya, anak terakhir dari empat bersaudara ini terpaksa harus berhenti bersekolah lantaran penyakitnya telah mengganggu daya penglihatan. Sebagai wujud empati pihak Polres Sincai, sejumlah bantuan pun diulurkan kepada Aisyah yang merupakan hasil penggalangan dana dari seluruh personel Polres Sincai. Bantuan ini berupa bahan pokok dan sejumlah uang tunai untuk biaya pengobatannya. Besar harapan Kapolres Sincai AKBP Iwan Irmawan, bantuan yang berupa uang ini, dapat sedikit meringankan beban keluarga Aisyah, yang dalam waktu dekat ini akan kembali menjalani operasi yang kesekian kalinya. Ya, syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah dan indah ini, kami dari Polres Sincai, sesuai dengan amanah dari rekan-rekan Polres Sincai, kemarin berhasil mengumpulkan dana kurang lebih 3 juta rupiah, dan ada sedikit bantuan sembako dari kami selaku Kapolres Sincai, untuk diberikan kepada keluarga besar di Aisyah. Semoga dengan bantuan dari Polres Sincai, bisa merangankan beban di Aisyah untuk biaya pengobatan beliau di Makassar pada tanggal 6 Agustus 2020 besok. Kepedulian sosial yang ditunjukkan keluarga besar Polres Sincai ini merupakan kegiatan rutini yang dicanangkan pihak Polres untuk membantu warga yang membutuhkan. Tim Liputan, Sincai TV Sampai jumpa di video selanjutnya,